Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Anton Oficial. Di video kali ini kita akan bahas event terbaru di AloBank ya. Jadi untuk eventnya ini, buat kamu yang mungkin sudah bergabung ya, atau yang sudah mendaftar di AloBank, dan di sini dapatkan bonus sebesar 25.000 poin, setara dengan 25.000 rupiah. Jadi di sini gampang sekali ya teman-teman ya. Saat ini untuk menggunakan poin itu cukup mudah banget ya. Nah untuk bisa kita mendapatkan bonus yang di mana sudah seperti dijelaskan di sini ya teman-teman ya. 25.000 poin atau setara dengan 25.000 rupiah. Caranya gampang ya. Di sini AloFriends cukup dengan melakukan registrasi dan upgrade hingga AloPrime. Kemudian jika belum memiliki akun AloBank, atau cukup upgrade ke AloPrime. Jika memang sudah memiliki akun AloPay atau AloPay Plus, dan 25.000 rupiah akan langsung masuk ke poin ke kalian di AloBank. Ya. Jadi di sini, untuk cara melakukan upgrade akun teman-teman ke AloPay Plus atau AloPrime teman-teman, di sini bisa kita lihat ya. Jadi setelah masuk di bagian ini tentunya kita harus melakukan aktifasi ataupun untuk melakukan upgrade akun ya ke AloPay Plus ataupun AloPrime teman-teman. Jadi kira-kira begitu ya. Nah, seketika kita sudah berhasil membuka akun, maka di sini kita upgrade ya. Contohnya seperti ini. Kita tinggal tap di bagian upgrade ini ya. Di sini. Oke. Setelah kita tap di bagian upgrade ini, di sini langkah selanjutnya kita masukkan sandi kita teman-teman. Ya. Oke. Nah, setelah kita masukkan sandi, ini sandi yang kita buat ya, yang setelah kita melakukan pendaftaran. Berikutnya, kita fotokan KTP kita. Yaitu langkah-langkah untuk melakukan upgrade akun AloBank ya, ke AloPrime ataupun AloPay Plus. Kemudian setelah kita melakukan ini, di sini kita verifikasi wajah. Ya. Contoh seperti ini ya. Oke. Setelah kita verifikasi wajah, ya. Sesuaikan dengan kotak seperti yang ini ya. Kemudian di sini kita fotokan KTP. Ya. Atau kita isi data KTP ya, teman-teman ya. Oke. Sekarang setelah kita selesai di situ, di sini kita di upgrade ya. Setelah kita mengisi beberapa data seperti ini ya. Kita harus isi di sini mulai dari nomor KTP ya. Nama sesuai KTP. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian nantinya posisinya seperti ini ya. Oke, selanjutnya di sini untuk upgrade akun AloPay Plus hampir sama ya. Sama langkahnya, teman-teman ya. Untuk meng-upgrade ke AloPrime. Ya, kita harus tabdar di bagian ini. Kemudian kita masukkan Sandi. Ya, sama. Sama langkahnya, teman-teman ya. Nah, kemudian di sini bisa kita masuk lagi ya. Ini halaman IG resmi AloBang, teman-teman ya. Kemudian poin itu dapat digunakan untuk berbelanja ya. Di seluruh lini bisnis. Ya, City Corp. Dan seperti yang kita jelaskan tadi, 25.000 rupiah itu setara dengan 25.000 rupiah ya. Karena satu poin itu 1 rupiah, teman-teman ya. Dan program ini berlangsung sejak tanggal 24 Mei ya. Sampai dengan tanggal 30 Juni ya. Nah, caranya cukup mudah sekali, teman-teman. Untuk menggunakan poin ini ya. Seperti yang telah kita jelaskan di video-video sebelumnya. Cara menukarkan atau cara menggunakan poin ya. Bisa kalian nanti kunjungi ya, teman-teman ya. Dan untuk poin ini bisa kita gunakan untuk misalnya mau beli pulsa. Ya, misalnya untuk berbelanja ya, teman-teman ya. Seperti itu. Bisa juga kalau misalnya mau kalian beli paket data. Ya, bayar token. Seperti itu ya. Dan di sini untuk informasi lebih lengkap. Kalau misalnya kalian mau teman-teman, di sini ada ya. Untuk informasi alubang ini bisa kalian hubungi di melalui WhatsApp ataupun melalui telepon teman-teman ya. Ini nomor WhatsAppnya. Bisa kalian kunjungi. Dan silakan di-download ya. Bagi kalian yang masih belum mendownload aplikasi alubang ini. Ya, di Playstore sudah ada, teman-teman ya. Ya, di sini bisa kalian download ya aplikasinya. Ini gratis biaya admin katanya ya. Oke, kira-kira begitu, teman-teman ya. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi untuk cara-cara melakukan upgrade akun teman-teman di situ ya. Dan kalau misalnya masih bingung caranya, di video sebelumnya juga, teman-teman, sudah ada ya. Sudah ada kita buat untuk cara upgrade akun alubang. Jadi di sini, teman-teman, untuk bonus yang Rp25.000 ini atau Rp25.000 poin ini itu langsung masuk ya. Seperti yang dijelaskan di sini. Caranya gampang, aloprange cukup melakukan registrasi dan upgrade akun aloprime jika belum memiliki akun alobank. Atau cukup upgrade ke aloprime jika memang sudah memiliki akun alopay atau alopay plus, teman-teman begitu ya. Dan Rp25.000-nya akan langsung masuk ke poin kalian. Jadi poin itu nantinya akan masuk di posisi yang seperti tampilan ini, teman-teman ya. Bisa kalian lihat ya, seperti ini. Di sini nanti masuk dia ya. Itu akan masuk di sini. Oke, jadi kira-kira begitu. Semoga bisa bermanfaat, teman-teman. Kalau misalnya memang belum bergabung ya silahkan bergabung. Karena event yang sebelumnya kemarin yang Rp50.000 poin itu kayaknya sudah berakhir ya. Jadi kira-kira itu, teman-teman. Ya, ya.